Kalau kamu sakit, biasanya ke rumah sakit, toh. Baru nanti diteriksa dokter dan bisa dapat obat. Tapi kamu tau ke tidak, kalau masyarakat adat Papua masih mengkonsumsi tumbuhan herbal untuk menyembuhkan penyakit. Berikut ini ada 3 tanaman herbal yang masih digunakan masyarakat adat suku Moilamas di Kampung Waimon, Papua Barat, daya. Yang pertama, ada kirimit. Biasa disebut tali susu atau mantangan. Merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan daun dan batangnya. Kita macam dapat panas dalam, kita sakit-sakit minum, terus orang-orang yang luka parah, genal parah, yang luka parah, bakar parah itu atau misi itu menyala baru, kasih masuk di tali susu itu, depo air kenal, luka itu langsung masak, sampai cepat-cepat. Yang kedua, ada wololas atau yang dikenal dengan fanca. Dengan diambil 5 lembar daun, direbus dengan air secukupnya, lalu diminum 3 kali sehari. Kita sakit, sakit menikam, itu ambil daunnya, ramas airnya bisa kita minum, bisa tadi sakit menikam atau dada sakit itu bisa gila. Yang terakhir, ada wood kemwasu, atau terentang putih. Penggunaannya, daunnya diambil, lalu dipanaskan di api sampai layu, kemudian dipakai untuk mengurangi pendarahan ibu setelah melahirkan. Bed daunnya nanti dicampur dengan abu api, baru taruh di mana ibu yang punya perut itu, supaya dia bisa mengurangi darah kotoran. Siu, memang nging, hutan ini terlalu lengkap untuk tong. Mari tong semua jaga hutan, supaya hutan bisa jaga tong lagi. Sampai jumpa.